Jangan lupa berilmu dan jangan lupa beramal Ilmu amaliyah, amal ilmiah, ahlakul karimah Kali ini kita membahas tentang pusingan Ijazah Habib Lutfi bin Yahya Ini 5 zikir amalan sederhana Yang bisa diamalkan oleh saudara semua Ijazah doa, bagi setiap muslim setiap waktu Tak pantas bila disiasiakan Setiap waktu selain konsentrasi pekerja Bisa dilaksanakan untuk ibadah sederhana Apapun, misalnya dengan berzikir ringan Apabila tinggal di kota Pasti mengalami adanya jalan macet Tentu sangat sayang jika waktu dilewatkan Begitu saja tanpa melakukan apapun Nah, agar waktu tak terbuang percuma Seorang muslim bisa mengamalkan zikir Menjadikan zikir sebagai teman di kalah macet Atau membuat hati tenang Dan tentunya mendapat pahala dari Allah SWT Lalu seperti apa bacaan zikir yang mudah diamalkan Ketika macet Ro'is'am jam'iyah Al-li'torikoh al-mutabaroh an-na'liyah Jadman Habib Lutfi bin Yahya Memberikan langkah-langkah tepat dalam beribadah dengan mudah Berikut 5 zikir sederhana yang mudah diamalkan Dalam kondisi apapun Pertama adalah solawat Lafalnya bisa beragam Diantaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Memperbanyak solawat akan membuat hati lebih tenang Serta mendapat rahmat dari Allah SWT Siapa yang bersolat padaku sekali Allah akan curahkan rahmat 10 kali padanya Sajirawat Muslim Kedua adalah istighfar Istighfar ialah ucapan astaghfirullah Aku mohon ampun kepada Allah Dengan membaca istighfar Muslim akan terhindar dari dosa dan pikiran negatif Bacaan zikir ini juga memiliki keutamaan Salah satunya adalah Allah akan berikan jalan keluar Atas permasalahan yang sedang dihadapi Siapa yang melazimkan peristighfar Maka Allah jadikan baginya Jalan keluar atas Segala kesulitannya Allah juga akan berikan Keluangan atas segala kesempitan dan kesusahannya Serta memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka Nomor tiga adalah Kalimat Tauhid Zikir dengan menyebut kalimat Tauhid Disebut Nabi Muhammad sebagai zikir yang paling utama Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Riwayat Tirmizi Zikir ini mampu memperteguh keimanan Dan menyucikan diri Serta mendekatkan diri kepada Allah Sehingga tidak ada yang Jadi Pegangan Tumpuan dan tujuan dalam hidup ini Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Zikir tersebut juga akan membersihkan kotoran kolbu Dan mengusir setan dalam hati Yang keempat adalah Tasbih Tasbih berbunyi Subhanallah Maha suci Allah Merupakan bacaan fikir yang sangat disubahi Allah Manfaat fikir tersebut sangat banyak Di antaranya Akan dicatat bagi kamu Seribu kebaikan Atau dihapusnya Seribu kesalahan Ketika itu Kami bersab Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kemudian Abiyah bersabda Mampukah kalian mengerjakan Setiap harinya Seribu kebaikan Seorang bertanya dari Tempat ia duduk Bagaimana bisa Salah satu dari kami Melakukan seribu kebaikan Lalu Nabi Menjawab Bertasbih lah Seratus kali Tasbih Maka akan ditulis Baginya seribu kebaikan Atau akan dihapus Darinya seribu kesalahan Hadis riwayat Muslim Yang kelima adalah Tahmid Zikir Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Bukan sekedar ungkapan Saat mendapatkan Kenikmatan Tapi ucapan tersebut Juga menjadi doa Yang buat seorang Muslim Punya energi positif Dan lalu bersyukur Dengan apapun Anugerah Allah Dengan memperbanyak syukur Allah akan menambah nikmatnya Tahmid ini juga Jadi doa yang terbaik Yang bisa dibaca Dalam kondisi apapun Doa yang paling utama adalah Alhamdulillah Hadis riwayat termizi Begitulah Doa-doa ringan Atau lima zikir Yang bisa diamalkan Yang sangat sederhana Namun serat Akan makna dan Pahala Jangan lupa untuk Membagikan kepada yang lainnya Agar semuanya Mendapatkan keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dan mendapatkan Kesehatan Dan Banyak lainnya Terima kasih dari kami Ilmuku Jangan lupa subscribe Dan like Jika kalian mendapatkan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati